Rendy Jarnet mengaku kapok selingkuh dari sang istri, Lady Nayoan dengan Syahna Sadikah. Pengakuan Rendy Jarnet kapok selingkuh dari Lady Nayoan terungkap ketika berbincang dengan Richard Lee dalam sebuah podcast. Di sana, Rendy Jarnet mengatakan dirinya berasa seperti jatuh ke kubangan air yang kotor kalah selingkuh dari Lady Nayoan. Diakui Rendy, dia begitu takut ketika memikirkan perselingkuhannya dengan adik Rafi Ahmad, Syahna Sadikah. Lebih lanjut, Rendy Jarnet mengaku kapok dan semakin sadar akan kesalahannya setelah mengalami kecelakaan bersama sang istri, Lady Nayoan. Apalagi menurutnya, dia juga telah mendapatkan hukuman dari Tuhan lantaran berselingkuh. Rendy Jarnet pun bersyukur sang istri, Lady Nayoan masih berbaik hati memberinya kesempatan kedua. Sebagai informasi, Rendy Jarnet sempat menjadi perbincangan publik setelah ketahuan berselingkuh dengan Lady Nayoan. Dari perselingkuhan tersebut, Lady Nayoan sempat menggugat cerai sang suami. Namun, kini keduanya memutuskan untuk batal bercerai. Lady Nayoan sebut aksi selingkuh yang dilakukan oleh Rendy Jarnet belum terlalu parah. Menurut Lady Nayoan, aksi selingkuh Rendy Jarnet tidak terlalu berdampak besar seperti kasus selingkuh lainnya. Adapun Lady Nayoan mengambil contoh kasus orang yang selingkuh sampai memiliki anak, tetapi tidak dengan Rendy Jarnet. Lady Nayoan juga mengungkapkan alasannya untuk kembali memberikan Rendy Jarnet kesempatan kedua. Sebab, Lady Nayoan memang akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan sang suami. Di samping itu, Lady juga merasa bahwa perselingkuhan Rendy dan Shah Nas tidaklah membuat kerusakan yang begitu besar. Dia yakin masih ada orang yang mengalami hal lebih parah darinya. Walaupun pengkhianatan suami sempat membuatnya kehilangan rasa percaya diri, Lady Nayoan kini mengaku sudah tidak mau mengingat perselingkuhan sang suami dengan adik Raffi Ahmad. Lady Nayoan akhirnya luluh melihat kesungguhan Rendy Jarnet yang ingin berubah. Dikatakan Lady Nayoan, Rendy Jarnet memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam memperbaiki rumah tangga mereka. Diketahui, rumah tangga Lady Nayoan sempat terguncang usai adanya perharap perselingkuhan Rendy Jarnet dengan Shah Nas sadikah. Akibatnya, Rendy Jarnet melayangkan gugatan cerai kepada Rendy Jarnet ke Pengadilan Negeri Bekasi. Rendy Jarnet sudah mengakui selingkuh dari Lady Nayoan hingga relah hapus tato wajah Shah Nas sadikah di punggungnya. Selain itu, Rendy Jarnet setia mendampingi istrinya Lady Nayoan ketika menjalani perawatan usai cedera kecelakaan. Kini Lady Nayoan menerima proposal perdamaian Rendy Jarnet. Lady Nayoan sepakat rujuk dengan Rendy Jarnet setelah melihat kesungguhan suaminya tersebut. Atas penerimaan Lady Nayoan, Rendy Jarnet langsung beraksi dengan mencium mesra istrinya.